Kecamatan Kuala Indragiri menjadi kecamatan selanjutnya yang ditinjau pelaksanaan pasar murah oleh penjabat Bupati Indragiri Hilir, Herman, yang pelaksanaannya dipusatkan di halaman kantor camat Kuindra, Kelurahan Sapat, Jalan Pendidikan pada Sabtu 27 Januari 2024. Pelaksanaan pasar murah ini sendiri merupakan instruksi Presiden dalam rangka menekan angka inflasi yang terjadi karena bencara banjir di beberapa wilayah Sumatera termasuk Provinsi Riau, sehingga dapat mengakibatkan kenaikan harga. Bagi memang hari ini terjadi banjir di mana-mana, jadi seperti terjadi banjir di Bawang, lalu juga hari ini juga mampu lagi banjir di Buat Sing, di area lima kain. Sehingga ini masa kita waspun aja gak sampai sebab itu masuk ke daerah ini. Itu induk, kita perlu melakukan pasar murah jangan sampai nanti akibat dampak banjir di sebagus usah masuk, sehingga harga lebih ternaik. Lalu itu kita melakukan pasar murah sepanjang 43 titik, 43 titik ini sekawupat yang tergilir. Jadi khusus di Sabani insya Allah mungkin kita akan melakukan pasar murah. Ini juangan ini. Jadi pasar murah ini kita buat dan kita akan memberikan sumisi. Maksudnya itu insya Allah harga sebabu yang kita jual hari ini lebih murah dari dalam saat ini. Pelaksanaan operasi pasar murah ini juga tersebar di 43 titik di seluruh kecamatan di Indra Gerihilir. Tampak mendampingi PJ Bupati, Kapolres Inhil, Kepala Disdaktri, Camat Kuindra, dan unsur terkait lainnya. Popi Andrico melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!